Pengacara Hotman Paris Hutape Amintapolda, Jawa Barat menindak para oknum yang berusaha menghalangi penyelidikan tiga DPO pelaku utama pemerkosaan Vina, sekaligus pembunuh. Hotman membacakan detail BAP yang semua merupakan pengakuan salah seorang pemerkosa Vina. Dikutip dari akun Instagram Hotman Paris pada Rabu, 22 Mei 2024, temuan tim Hotman 911 pelaku pemerkosa Vina berama Eko. Saat diperkosa mendiang Vina masih perawan. Lalu ada Suprianto, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon dan Hadi Saputra. Selain itu ada Egi alias Perong dan Dani. Soal tudingan yang mengatakan itu kecelakaan murni, dari BAP menandakan itu hasil autopsi ditemukan sperma di kemaluan korban dan luka di tubuh yang jelas bukan kecelakaan. Tegas Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga mendiang Vina. Saya minta penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi menemukan tiga pelaku DPO yang mengatakan ini hanya kecelakaan tunggal. Mohon ini diproses karena semua BAP menunjukkan tidak ada rekayasa. Dalam pengakuan Eko Ramadhani yang ikut mengejar almarhum Vina dan pacarnya adalah para pelaku berboncengan. Eko mengaku ketika memperkosa tidak keluar sperma, air mani, karena harus bergantian dengan yang lain. Bagaimana semua BAP ini dikatakan hanya rekayasa? Tolong para penyidik tangkap para oknum itu, tegasnya. Diketahui selain Vina Dewi Arsita, kekasih Vina yang bernamamu. Rizky Rudiana alias Eki juga tewas dalam insiden pembunuhan sadis di Cirebon tahun 2016 lalu. Ayah Eki yang merupakan seorang polisi kemudian buka suara perihal kasus kematian putranya yang mengendap selama 8 tahun. Ayah Eki yang juga menjabat sebagai kapolsek kapetakan, Cirebon buka suara soal kasus kematian putranya. Pria bernama Ibtu Rudiana itu sambil menangis mengaku selalu mengejar tiga pelaku pembunuhan yang masih masuk daftar pencarian orang, DPO, hingga saat ini. Usai videonya viral, Hotman Paris pun mengajak Rudy untuk bekerjasama dalam mengungkap kasus kematian Vina dan Eki. Hotman Paris meminta Rudy menghubunginya lewat media sosial apabila mau bersama-sama membantu kasus pembunuhan sadis tersebut terbongkar. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral di pertengahan bulan Mei 2024 karena film horor yang diangkat dari kisah pembunuhan tersebut. Diketahui Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana, Eki, yang merupakan pacar almarhumah Vina, menyampaikan pernyataan terbaru soal kasus pembunuhan putranya. Diketahui, kasus pembunuhan terhadap Eki dan kekasihnya pada tahun 2016 silam kini kembali mencuan. Merespons hal tersebut, ayah Eki mengimbau masyarakat untuk tidak membuat pernyataan liar yang dikhawatirkan bisa memperburuk keadaan keluarganya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.